Terima kasih ya, pada hari ini Pia dari KPK telah memeriksa Sejumlah pejabat yang ada di pengadilan Negeri Medan Di mana pejabat tersebut ada Yang dipiksa ada 8 orang 6 orang dari Kepulauan Negeri Medan Keladilan Negeri Medan 2 orang sosok Jadi dalam kesempatan ini Pia dari KPK berkoordinasi dengan kita Pia Kejahatan Tinggi Sumatera Utara Untuk meminjam tempat Meminjam tempat dalam proses pemeriksaan Ke 8 orang prosesan Dan kami sudah berkoordinasi dengan pihak KPK Segala sesuatu Segala yang menyangkut tentang pemeriksaan Itu kita tidak bisa sampaikan Itu pihak KPK yang menyampaikan Dalam hal ini nanti Mas KPK lah Yang menyampaikan dari segi teknisnya Kita cuma memfasilitasi tempat Untuk pemeriksaan 8 orang yang dipiksa Di Kejahatan Tinggi Sumatera Utara Terperiksa datang bersamaan atau bertahap? Terperiksa bertahap datang Itu semua Terperiksa itu didampingi oleh Pejibat dari KPK Tadi Pak Tamin juga diperiksa di dalam? Tamin Tadi diperiksa Dia belakangan datangnya Oleh tim dari Pejibat dari KPK Untuk Diperiksa oleh Tim dari Pejibat dari KPK Ada kaitannya dengan kasus perkara sidang Yang menanggap aneh atau leneh Pada saat pemuksan itu? Kalau itu Kita belum bisa menyampaikan Yang menyampaikan Yang menyerangnya itu Pia dari KPK Selain terperiksa juga ada barang bukti yang dibawa oleh Petugas KPK Keteruangan di kawasan ini Kalau saya tidak bisa menyampaikan Karena itu benar-benar dari KPK Kita cuma memfasilitasi tempat Untuk pemeriksaan Pak dari 8 orang yang akan menyusulkan ya Pak? Mujanto, bakal menyusul juga Diperiksa di hari ini juga sama pihak KPK? Oh sampai dengan sekarang tidak ada Ada informasi seperti itu? Belum ada informasi Suasta yang satu lagi Pak? Suasta Pak dari 8 itu Satu diantaranya ada ke Ketua Pengadilian Negeri Medan? Untuk 8 itu Ya Untuk pengadilannya 8 itu termasuk tahun ini? Tidak Tidak termasuk 9 Berarti 9 disini ya Pak? Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih